India resmi mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan atas kecelakaan kereta api yang menewaskan sedikitnya 275 korban pada minggu 4 Juni 2023. Jumlah korban tewas akibat kecelakaan yang terjadi pada Jumat 2 Juni 2023 itu turun dari 288 korban setelah ditemukan bahwa beberapa jenazah telah dihitung dua kali. Tragedi kecelakaan tersebut membuat hampir 1.200 orang terluka ketika sebuah kereta penumpang menabrak kereta barang yang berhenti. Kereta itu keluar dari ril lalu menabrak kereta penumpang lain yang melintas dari arah berlawanan di dekat distrik Balasori. Lebih dari 900 orang telah dipulangkan dari rumah sakit, sementara 260 orang lainnya masih dirawat dan satu pasien dalam kondisi kritis. Sementara pada Sabtu malam dilaporkan sebanyak 15 mayat ditemukan dan upaya dilanjutkan untuk mengeluarkan mesin yang telah diletakkan di atas gerbong kereta. Pada minggu pagi, petugas tidak menemukan mayat dan pekerjaan di akhiri pada minggu 5 Juni 2023. Pihak berwenang pun mulai membersihkan puing-puing dari dua kereta penumpang yang tergelincir. Perdana Menteri India, Narendra Modi mengunjungi lokasi kejadian pada Sabtu 3 Juni 2023. Modi berbicara dengan petugas penyelamat, memeriksa reruntuhan, dan menemui beberapa korban terluka. Penyelidikan kini difokuskan pada sistem manajemen jalur yang dikendalikan komputer. Sistem itu mengarahkan kereta ke jalur kosong di titik pertemuan dua jalur. Sistem tersebut diduga tidak berfungsi sehingga membuat coromandel ekspres memasuki jalur melingkah. Terima kasih telah menonton!